Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal Balijani. Untuk mengatasi kejenuhan dengan topik serupa, maka mulai saat ini tersugi akan mengisahkan kembali cerita epos Mahabrata dari awal, yakni ketika Raja Dusmanta jatuh cinta kepada Sakuntala. Seperti Raja-Raja pada umumnya, Dusmanta yang tampan dan gagah juga memiliki kegemaran berburu. Bedanya, yang ia buru bukanlah rusak atau sejenisnya, melainkan gajah. Berburu gajah lebih dapat memuaskan dirinya yang menyukai tantangan, walaupun sangat berbahaya di mana perjurit yang menyertainya berburu tak jarang menjadi korban amukan gajah yang marah. Hari itu, setelah puas berburu, Raja Dusmanta dan bala tentara yang menyertainya melanjutkan perjalanan guna mencari tempat untuk beristirahat Sampai akhirnya tiba di sebuah tempat di mana terdapat sebuah pertapaan. Warga di sekitar tempat itu memberitahu mereka bahwa itu adalah pertapaan Rishikanoa. Raja Dusmanta ingin sekali menemui Rishikanoa yang sangat termasyur itu. Maka ia meminta bala tentaranya menunggu sementara ia dan beberapa pengiringnya pergi mendekat. Lingkungan pertapaan Rishikanoa sangat asri dan bersih. Aneka jenis bunga tampak mekar dan menyebarkan aroma wanginya ke sekitar pertapaan. Di sekeliling pertapaan juga terdapat aneka pohon buah-buahan yang sedang berbuah dan banyak yang sudah renung. Tak jauh dari pertapaan mengalir sebuah sungai yang airnya sejuk dan jernih. Di sungai itulah Rishikanoa bersuci setiap pagi sebelum melakukan kegiatan puja dan lain-lainnya di pertapaan. Sampai di gerbang pertapaan, Raja Dusmanta minta kepada semua pengiringnya untuk menunggu. Ia masuk ke halaman pertapaan seorang diri. Tidak ada siapa-siapa ditemukannya di sana selain seorang gadis cantik yang mengenakan busana pertapa. Mengetahui kedatangan Raja Dusmanta, gadis itu serta-merta memberi salam. Namaste Paduka, nama hamba sakuntala. Apakah yang dapat hamba lakukan untuk paduka? Raja Dusmanta terkesima. Ia menatap gadis itu sembari berucap. Wahai Putri Jelita, dimanakah Rishikanoa yang termasur itu? Syakuntala menjawab. Ayah Hamas sedang pergi memetik buah-buahan. Jika Paduka berkenan menunggu, Paduka bisa menemuinya setelah ia kembali. Raja Dusmanta benar-benar telah tercuri hatinya oleh gadis itu pada pandangan pertama. Tanpa melepaskan tatapannya dari wajah Ayu Syakuntala, ia bertanya lagi. Siapa sebenarnya engkau? Putri siapakah engkau dan mengapa tinggal di hutan ini? Sambil tersenyum, Syakuntala menjawab. Paduka, hamba adalah Putri Rishikanoa. Mendengar jawaban itu, Raja Dusmanta merasa ragu. Apa? Rishikanoa yang sangat dihormati di jagad ini telah mengubar hawa napsu? Orang biasa yang menyepuh jalan kebajikan bisa saja lalai. Tapi, seorang Rishikanoa tidak akan membiarkan hawa napsu menjerumuskannya. Wahai Putri Jelita, bagaimana mungkin engkau Putri Rishikanoa? Jawablah dengan jujur. Baiklah Paduka, akan hamba beritahu asal-usul hamba seperti yang Ayahana Resi ceritakan kepada seorang pertapa pengembara yang pernah datang dan bertanya mengenai diri hamba. Begini ceritanya. Ada seorang pria sakti bernama Wiswamitra yang tidak puas dengan kesaktiannya. Agar jadi lebih sakti, ia tak henti-hentinya bertapa. Begitu teguh ia dengan tapanya sampai membuat Dewa Indra khawatir. Dewa Indra tahu jika tapa Wiswamitra berhasil, ia akan mampu melengsirkan Raja para Dewa itu dari tahtanya di kahyangan. Untuk menggagalkan tapa Wiswamitra, Dewa Indra memanggil Dewi Menaka dan memberinya perintah untuk menggoda Wiswamitra. Mendengar perintah yang begitu berat untuk dilaksanakan, Dewi Menaka menanggapi, Paduka Dewa, Wiswamitra adalah seorang suci yang sangat sakti. Selain itu, ia seorang pemarah. Kesaktian dan dendamnya bahkan telah membuat Paduka khawatir. Ini tugas yang sangat berat, Paduka. Dialah yang telah membuat Wasistha menderita kesedihan teramat sangat karena anak-anaknya mati sebelum duasa. Meski ia seorang kesatria, tapi karena menekuni jalan kebajikan, ia menjadi berahmana. Dengan kesaktiannya, dia mampu membakar neraka bumi dan kahyangan. Dia juga bisa membuat gempa bumi. Karena itu, bantulah hamba ketika hamba menggodanya nanti. Hamba mohon agar Maruta, Sang Dewa Angin, menyebarkan mewangian dari pohon-pohon bunga di hutan. Saat hamba mendekatinya nanti, hamba mohon Dewa Angin menerbangkan di sana hamba. Dan mana mata, Sang Dewa Cinta juga perlu membantu hamba. Setelah berkata begitu, Dewi Menaka langsung pergi ke tempat Wiswa Mitra bertapa. Sesampainya di depan bertapa sakti itu, ia memberi salam hormat dan kemudian mulai merayu. Bersamaan dengan itu, bertiuplah angin mempermainkan busananya sehingga bagian tubuhnya yang inah tersingkap. Kemudian, angin bertiut semakin kencang dan menerbangkan busananya. Dalam keadaan telanyang, Dewi Menaka pura-pura malu hendak mengambil busananya. Wiswa Mitra tidak dapat mengandalkan diri. Ia begitu terpesona melihat keindahan tubuh Dewi Menaka. Ia tergoda dan tidak dapat melanjutkan tapanya. Ia memutuskan untuk menempuh hidup bersama dengan Dewi Menaka. Beberapa bulan kemudian, Dewi Menaka mengandung. Ketika tiba waktunya untuk melahirkan, dia pergi ke tepi sungai Malindi di lembah gunung Himalaya. Di sana, ia kemudian melahirkan seorang bayi perempuan. Bayi itu ditinggalkannya begitu saja di tepi sungai dan dia melesat kembali ke kahyangan. Bayi itu ditemukan oleh Resi Kanoa. Beliau memungkut bayi itu dan mengangkatnya sebagai anak. Karena burung-burung Sakuntala melindungi bayi itu saat ditemukan, maka ia diberi nama Sakuntala dan anak itu menganggap Resi Kanoa sebagai ayahnya. Itulah cerita yang pernah Hama dengar, Paduka. Hati Raja Dusmanta tersentuh mendengar cerita itu sampai akhirnya ia berkata, Kauinlah denganku, Wahi Sakuntala. Maukah kau kauin denganku sekarang juga dengan upacara Gandharwa? Upacara Gandharwa adalah paling utama dalam keadaan seperti ini. Sakuntala menjawab, Maafkan Hama, Paduka. Tunggulah sampai Ayah Hanarisi kembali. Sebaiknya minta izin terlebih dahulu. Hama yakin Ayah Hanarisi pasti merestui. Raja Dusmanta yang tidak sabar menunggu lalu berucap, Menurut hukum penciptaan, setiap orang adalah teman bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Artinya, dia sendirilah yang menentukan segala sesuatu tentang dirinya. Maka dari itu, engkau dapat merestui dirimu sendiri. Dan ketahui lah, di dunia ini ada delapan jenis perkawinan. Manusia pertama Manu telah merumuskan delapan jenis perkawinan lengkap dengan tata upacaranya. Cara Gandarwa adalah yang paling cocok untuk pesatria. Jangan takut dan jangan ragu. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati tu. Semoga engkau pun begitu. Kebulkanlah permintaanku, dan kita kawin sekarang juga. Di desa seperti itu, Sakuntala berkata, Jika cara itu dibenarkan oleh agama, Dan jika benar hamba berhak membuat keputusan untuk diri hamba sendiri, Maafkan hamba paduka. Ada syarat yang harus paduka penuhi. Hanya ada satu syarat yang perlu paduka kabulkan, Yakni, Anak yang akan hamba lahirkan, Hendaknya telah menjadi pewaris tahta kerajaan. Jika paduka raja menerima syarat ini, Hama bersedia kawin sekarang juga dengan paduka. Tanpa banyak pertimbangan, Raja Dusmanta menjawab, Baiklah, Akanku penuhi permintaanmu. Aku bahkan bermaksud memboyongmu ke istana setelah kita kawin. Sebagai permaisuri, Sudah sepantas yang kau tinggal di istana. Raja Dusmanta dan Sakuntala akhirnya melangsungkan perkawinan dengan upacara Gandharwa. Mereka bergandengan tangan mengelilingi api suci sambil mengucapkan mantra-mantra. Setelah itu, sahlah hubungan mereka sebagai suami istri. Tenggelam dalam keasihkan memadu asmara, Dusmanta berulang kali berjanji kepada Sakuntala bahwa ia akan mengirim seorang utusan untuk menjemputnya. Dilukiskannya pula bagaimana Sakuntala akan dikawal sepasukan prajuri kehormatan dalam perjalanan menuju istana. Setelah mengubar janji dan puas memadu kasih, Raja Dusmanta meninggalkan Sakuntala dan kembali ke istana. Tak lama setelah Raja Dusmanta pergi, Rishikanwa tiba di pertapaannya. Sakuntala yang merasa bersalah tidak menyongsong seperti biasanya. Namun, dengan kesidihannya, Rishikanwa tahu apa yang telah terjadi. Ia memandang putri angkatnya sambil tersenyum dan berkata, Upacara perkawinan Gandarwa antara seorang wanita yang bersedia dengan seorang laki-laki yang mencintainya adalah salah satu upacara terbaik di antara cara-cara kesatria. Raja Dusmanta adalah laki-laki yang baik dan berbudi luhur. Engkau telah menerima dia sebagai suamimu. Anak laki-laki yang akan kau lahirkan akan menjadi pemuda yang kuat dan termasyur di jagad ini. Dia akan dikaruniai kesatian yang tak terkalahkan. Dia akan menjadi raja diraja dan punya berlaksa bala tentara perkasa. Sakuntala bersimpuh di depan Rishikanwa dan membasuh kakinya. Kemudian, sambil menatap buah-buahan yang dipetik oleh sang Rishi, Sakuntala berkata, Hama mohon, ayah anda Rishi berkenaan merestui laki-laki yang telah hama terima sebagai suami. Demi kau, anakku, tanggap Rishikanwa. Aku merestui Dusmanta. Untuk dirimu sendiri, apa yang kau pinta? Sakuntala ingin agar keturunannya dengan Raja Dusmanta kekal sampai akhir jaman. Karena itu, ia mohon restu kepada Rishikanwa agar Raja-Raja keturunannya tidak pernah kehilangan kerajaannya dan selalu termasuk namanya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!